Om Swastiastu Semetan yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, perkembangan informasi di era digitalisasi ini sangat-sangat pesat. Bahkan dalam hitungan detik, informasi di seluruh dunia bisa kita akses. Baik dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah, setiap individu memiliki ponsel pintar. Tidak menutup dari kaum dewasa, kaum remaja, bahkan anak-anak. Nah untuk itu, berbagai informasi, entah itu informasi yang bernilai positif ataupun negatif, bahkan informasi yang masih bersifat hoax ataupun propaganda bisa diakses semua kalangan. Tentu hal ini akan menimbulkan berbagai macam dampak. Jika itu informasinya positif, dampaknya pun positif. Namun sebaliknya, ketika informasi itu masih bersifat hoax tapi disebarluaskan, maka akan berdampak buruk. Seperti contoh, pada masa pandemi COVID-19 ini, jika informasi yang kita dapat adalah informasi abal-abal ataupun hoax tentang kejadian kematian atau tentang segala yang berkaitan dengan corona yang masih bersifat hoax disebarluaskan, maka akan menimbulkan kerasahan di masyarakat. Begitu pula, bagi mereka di era digitalisasi ini, yang bermedia sosial dengan tidak bijak, maka akan menimbulkan hal yang negatif pula. Misalnya, menggunakan media sosial untuk merundung atau membuli. Bahkan, mereka belum kenal, hanya sepintas, tapi mereka sudah membuli dan merundung. Di mana hal tersebut mengakibatkan depresinya orang yang dibuli atau dirundung. Bahkan, mengakibatkan bunuh diri. Kemudian, ketidakbijaksanaan menggunakan media sosial timbulnya kerusakan dalam rumah tangga karena tidak bijak menggunakan media sosial. Untuk itu, di sini, konsep Hindu, dengan menggunakan konsep Hindu dalam pengendalian diri, yakni dengan trikaya parwisude. Berpikir yang baik atau manaci ke parwisude, berkata yang baik atau waci ke parwisude, kemudian bertingkah atau berlaku yang baik, kaya ke parwisude. Kemudian, di dalam konsep Hindu, ada tatuam asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kembali ke trikaya parwisude. Di sini yang kita kendalikan adalah indria kita. Dengan trikaya parwisude, otomatis kita mampu mengendalikan indria kita. Indria, dalam kitab Saras Musyaya, selokan 71, mengatakan, Inilah yang patut saya ajarkan lagi. Indriyalah yang dianggap surga dan neraka. Bila orang sanggup mengendalikan indria, maka surga yang didapat. Namun sebaliknya, bila orang tidak mampu mengendalikan indria, maka neraka yang didapat. Nah, bagaimana konsep Hindu dalam kendalian diri ini bisa meminimalisir dampak dari penggunaan digitalisasi yang buruk. Yang ini, ketika kita berpikir yang baik, otomatis informasi yang kita dapatkan kita pilih, kita filter terlebih dahulu. Apakah informasi ini memang benar, sumbernya benar, apakah ini masih bersifat hoax. Sehingga, dengan berpikir yang baik, kita mencari sumbernya dulu. Sebelum menyebarluaskan, kita mencari sumbernya dahulu. Sehingga meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk. Terkadang, ada informasi-informasi yang bersifat propaganda. Apalagi mengenai hal-hal yang sensitif, seperti ras, suku, dan budaya. Informasi propaganda ini, jika terus disebarluaskan tanpa kita berpikir yang baik, apakah ini memang real, apakah propaganda, maka akan menimbulkan kekacauan sosial. Begitu pula, dengan wajike parisude, berkata yang baik. Informasi yang kita dapatkan, bila itu informasinya masih simpang siur, kita menahan diri untuk tidak menyebarluaskan hal tersebut. Wajike parisude mengajarkan kita untuk memilih kata-kata yang benar, benar dalam artian, yang enak didengar, tidak berupa cacian, tidak berupa makian, sehingga menimbulkan kedamaian. Kemudian, kai ke parisude. Dengan berpikir yang baik, berbuat yang baik, tentu tingkah laku kita juga akan baik. Ini akan berdampak kepada karma wasanah kita. Kemudian, dalam konsep Hindu, ada tatuan asing. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Sehingga dalam menggunakan, berdigitalisasi, misalnya menggunakan media sosial, kita tidak akan dengan mudah menghujat orang, menjet orang, atau merundung orang, bahkan membuli. Karena kita, kita berusaha memposisikan diri kita jika kita berada di posisi orang tersebut. Itulah bagaimana konsep Hindu dalam pengendalian diri. Dan yang perlu kita hindari adalah Sepri Pudasemale, Sabte Demire. Ingeh para samaton, demikianlah beberapa ulasan mengenai pengendalian diri di era digitalisasi melalui konsep Hindu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Terakhir, di ucapkan terima kasih. Dan di tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.